Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri menyatakan penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E akan terus berjalan. Firli memastikan KPK merupakan lembaga negara yang tidak diintervensi oleh kekuasaan manapun. Ia menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan KPK maupun peristiwa yang terjadi di dalam lembaga antirasuah merupakan upaya dalam penegakan hukum. Terkait dengan Formula E, sebagian yang pernah sampaikan oleh para eksplos yang lalu, oleh Pak Alexander Baru Harta, bahwa penyelidikan Formula E tetap jarang, tidak pernah tergantung. Karena pada prinsip kerja KPK, KPK tidak pernah tergantung dengan kekuasaan manapun. Itu undang-undang diperlukan. Meski demikian, Firli masih enggan membeberkan perkembangan penyelidikan Formula E. Pihaknya, bakal mengumumkan hasil pemeriksaan tersebut pada waktunya. KPK tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi pada penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Terkait hal ini, Komisi Antirasuah telah memanggil mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada 7 September 2022 lalu. Setelah diperiksa selama sekitar 11 jam, Anies mengaku senang dan bersyukur. Ia akan selalu berusaha membantu KPK menjalankan tugas memberantas korupsi. Senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.